halo bonjour assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan madame ernie di channel SMA plus mutahari ataupun di channel ernie komarasari nah sebelum kita belajar lebih baik kita membacakan basmalah dulu bersama-sama dan sholawat Bismillahirrohmanirrohim Allahumma soli ala syaidina muhammad wa ala ali syaidina muhammad mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya oke sahabah biang ya sahabah biang nah itu artinya apa kabar ya kalian akan menjawab dengan sahabah biang merci ya sahabah biang biang itu baik ya sahabah biang baik-baik saja merci terima kasih jadi kalau kalian ditanyakan kabar kalian akan mengucapkan terima kasih kepada yang menanyakan kabar itu jadi jawabannya adalah sahabah biang merci boleh zve biang merci atau biang biang juga boleh biang merci gitu ya kalau misalnya mau nanya kembali apa kabar anda e vu ya e vu itu dan anda tapi kalau misalnya kalian dengan teman-teman sebaya bisa menjawab dengan sahabah biang atau biang etwa nah etwa dan kamu ya jadi bisa setutu aja kalau sama teman sebaya ya atau yang sudah sangat dekat dengan kalian oke kita akan mempelajari tentang preposition de lieu apa itu preposition de lieu oke mari kita belajar apa itu preposition de lieu le preposition de lieu adalah kata depan yang menjelaskan keberadaan suatu nomina ya kita akan menjelaskan sebuah benda tempatnya dimana nanti akan kita kasih tahu kata-kata apa saja ya yang ada dalam bahasa Perancis semoga kalian paham ya atas penjelasan ini ya mari kita mulai dengan oke kalau kalian mempelajari bahasa kalian harus mengucapkan ya harus mengikuti ucapan guru karena berlatih oral komunikasi ya dalam bahasa itu harus diucapkan harus dipraktekkan ya supaya kalian apa namanya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalau kalian ke Perancis masa kalian mengucapkan katanya salah ya atau kurang tepat misalnya gitu jadi mereka tidak paham kalau kalian ingin belajar bahasa harus mengucapkan harus latihan mengucapkan supaya mereka paham apa yang kita katakan seperti itu ya ekute ekute itu dengar dan repete repete itu mengulang ya repete itu mengulang jadi tolong kalian serius di rumah dalam belajar bahasa Perancis oke kata pertama adalah dong dong oke ikuti setelah saya bukan dance ya dibacanya dong ya dong oke S nya tidak usah dibaca nah untuk kalimat contohnya adalah il ya ini il ya ang sya oke nah ini silahkan repete ya ulangi il ya ang sya dong laboat oke artinya ada seekor kucing di dalam kotak perhatikan cara membacanya ini adalah U dan N dibacanya ang ang ya ang sya C dengan H menjadi syoh ya syeh ya seperti syod dalam bahasa Arab sya ya il ya ang sya dong laboat bukan boit ya kalau O I jadi O A ya itu perhatikan oke il ya ang sya dong laboat seperti itu ya kalau kalian bikin kalimat itu titik di ujungnya turun ya nadanya turun il ya ang sya dong laboat ya repete oke ong suite devong ya devong itu di depan ya kalian bisa memahaminya seperti itu devong depan devan gitu kan tulisannya devan dibacanya devong devong ya awas kalau salah membaca saya akan kurangi nilai kalian ketika tes ya perhatikan baik-baik devong oke untuk kalimatnya il ya ang sya T nya gak usah dibaca sya ya il ya ang sya devong laboat silahkan diulangi oke sekali lagi il ya ang sya devong laboat oke d'accord très bien maintenant c'est syur syur perhatikan u u itu tidak dibaca u tapi y y mulutnya u ya wrong mulutnya bentuknya bulat u tapi dibacanya keluarnya i oke coba y y lihat mulutnya monyong tapi lidah lidah mengatakan i ya jadi y y jadi dibacanya syur syur ya r nya tidak kentara ya tidak terlalu jelas biasanya mereka r ya r r nya di tenggorokan bukan r tidak bergetar itu mereka orang perancis tapi kalau kalian mau agak sulit ya bilang aja syur atau syur kalian harus berlatih ya untuk seperti itu cara mengucapkannya syur syur ya syur ya ya lidahnya i mulutnya bush la bush rong ya jadi mulutnya itu bulet seperti kita bilang u ya tapi keluar dari lidah kita mau mengucapkan i kita mau mengucapkan i i tapi mulutnya rong ya mulutnya bulet u u oke oke pasti kalian bisa coba kalian latif di rumah syur syur oke itu artinya di atas contoh kalimatnya ilia angsia sur la boite oke repete ya ilia angsia sur la boite vala très bien ensuite su ya o dengan u dibacanya u ya gak usah pakai monyong ya su ya su s tidak dibaca bukan sous bukan sous ya perhatikan su awas kalau salah oke kalimatnya kalimatnya adalah ilia angsia su la boite oke il ya angsia su la boite silahkan diulangi très bien oke disini untuk keterangannya kenapa ini pakai ang ini artikel ang defini untuk ilia untuk kalimat ilia ilia itu artinya ada dia harus menggunakan atau diikuti adjektif atau apa namanya artikel ang defini ya jadi ada ang untuk benda maskulang itu ang tapi untuk benda feminang itu un ya atau u m e un ya un dibacanya un itu kalau dia bendanya feminang tak kemudian mengapa setelah preposisi kalau pakai artikelnya defini ya memang itu sudah seperti itu jadi kalau defini itu berarti dia udah tahu dong itu buat itu apa gitu maksudnya si kucingnya itu di bawah apa sudah kalimatnya atau katanya atau bendanya sudah tertentu ya sudah apa namanya ang defini sudah terdefinisi sudah dilihat sudah tahu jelas bendanya itu jelas adalah kotak jadi bukan benda yang mana sih itu yang itu yang kotak si kotak itu bendanya jadi sudah tahu jadi sudah terdefinisi jadi pakai la la buat sedangkan ilia ini memang dia diikuti oleh artikel ang defini seperti itu ya sudah jelas ya kalau kurang jelas nanti boleh komentar di kolom komentar ya oke entre 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 itu artinya di antara jadi kucingnya ini berada di tengah-tengah dua buah benda sehingga perhatikan le buat memakai es berarti dia plural atau dia jama bentuknya lebih dari satu si le buatnya ya kotak-kotak oke kita ucapkan entre entre ya jadi si TRE itu tidak terdengar bukan entre entre non pas bukan seperti itu entre entre ya entre ya seperti itu coba kalian apa namanya latih latih ya lidah kalian ya entre ya di antara oke untuk kalimat il y a angsa entre le buat kalian ulang ya oke sekali lagi ya il y a angsa entre le buat oke kalian berlatih terus ya entre ya seperti itu ensuite ada seorang anak perempuan duduk di belakang meja ya il y a un vi un un ya jadi u u nya itu mulutnya u tapi keluarnya i seperti yang tadi ya il y a une vi ya kalau l nya dua itu dibacanya jadi y vi ya il y a une vi as duduk derier 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 itu di belakang la table ya oke ulangi sekali lagi ya kalimatnya ya kalian baca ya kalian ulang ya il y a une fille assise derier la table très bien seperti itu ya table table bukan table table atau table non ya this is francese non ingles ya bukan ingles ya inggris inggris itu ingles ya il y a une vie assise derier la table seperti itu ya oke kalian coba latihan di rumah oke kalian sekarang sudah tahu ya ada su di bawah su su di bawah kemudian ini apa di atas apa su su ini su très bien ini apa ini ya bukan depan saya ya tapi di belakang coba apa derier derier ya derier ini apa devant oke très bien saya devant ini ayo sur kalau ini su kalau gini saya bilang gini dan yang ada di tengah itu apa berarti di antara entre entre très bien oke ada berapa yang kalian sudah pelajari ya oke sekarang kita exercise ya faire l'exercice oke nah disini ada ruangan kelas oke itu ada ibu guru ada ibu gurunya dan ada anak-anak ini kelihatannya teka ya nah ilia une professor nah perhatikan professor itu profesi yang sama untuk laki-laki dan perempuan tidak berubah tetap professor cuman dibedakan dengan artikelnya kalau une berarti dia profesornya perempuan tapi kalau un professor dia berarti guru laki-laki seperti itu ya il y a il y a un professor et des enfants ya il y a un professor et des enfants oke ini harusnya ditutup dulu jawabannya ya oke dans la classe dans la classe di dalam kelas oke kalian pintar ya sudah tahu di dalam di dalam itu dans dans la classe il y a un professor et des enfants dans la classe très bien voilà c'est angxiang il y a angxiang ya gugug ya ada gugug dia berada di bawah pohon apa bawah très bien sous larbre ya di bawah pohon jadi ini benda lagi ini pertambahan kosa kata ya kalian ada xiang ada arbre arbre genealogic kalian juga sudah belajar voilà ini ada apa ini kalau monyet bahasa Perancisnya apa il y a de sang di bacanya change ya change il y a de sang ya di atas apa très bien sur la voiture il y a de sang sur la voiture très bien voilà maintenant kalian membuat kalimat yang menggunakan proposition preposition de lieu yang menggunakan kata depan tempat ini pakai dong devant jadi dong bikin dua devant bikin dua sur bikin dua sous bikin dua derrière bikin dua entre nanti kita akan tambah lagi akote itu di sebelah akote adroat adroat agus adroat nanti kita akan tambah lagi mungkin kali ini ya mungkin cukup sekian kalau ada pertanyaan silahkan ya oke merci beaucoup sehat kalian semua sehat selalu dalam lindungan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh